Intro Persik Kediri, resmi berpisah dengan kepingan terakhir pemain asing mereka, Jefferson Alves Oliveira. Jefferson Alves Oliveira pun sudah menyampaikan perpisahan kepada pihak Persik Kediri. Presiden Persik Kediri, Abdul Hakim Bafagih, menyebut bahwa Jefferson Alves akan berlapu ke salah satu klub Armenia, NOAH FC. Diego Asis, resmi berkostum Bali United, kedatangan ex-Persela dan Madura United itu, diungkap langsung oleh Bali United pada Rabu 3 Februari 2021. CEO Bali United, Yabes Tanuri mengatakan bahwa Diego akan memperkuat Bali United di sejumlah kompetisi 2021, diantaranya adalah Piala AFC. Diego akan segera berlatih dengan para pemain Bali United yang lain, meski sudah resmi bergabung, belum diketahui pasti durasi kontrak Diego dengan Serdadu Tridatu. Geladang muda asal Indonesia, Syahrian Abi Manyu telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru klub asal Australia, Newcastle Jets. Informasi ini dirilis klub pada 5 Februari. Pemain yang karib di Sapa Abi ini merupakan rekrutan anjar dari klub kaya raya Malaysia Johor Darul Tazim. Abi yang dianggap sebagai prospek masa depan oleh JDT langsung dipinjamkan ke Newcastle Jets. Kebindahan Arine Williams ke Havan & Waterloo Vail FC jadi kenyataan. Pesahabat bola berusia 27 tahun tersebut resmi diberikan kontrak di klub asal Inggris itu dan akan menggunakan nomor punggung 30. Sejak beberapa pekan lalu, Arine sudah gabung squad Havan & Waterloo Vail FC. Namun, eks persebaya Surabaya tersebut tak langsung disodorkan kontrak. Setelah menunggu, akhirnya Arine direkrut Havan & Waterloo Vail FC. Akan tetapi, tidak dijelaskan berapa lama durasi kontrak yang diberikan untuk pemain berpaspor Australia tersebut. Mantan ujung tombak persela Lemungan dan tira persikapu, Loris Arnaud kembali melanjutkan karirnya di sepak bola setelah vakum selama lebih dari setahun untuk memulihkan cedera. Tapi klub yang dibalanya kali ini berlagak di kompetisi amatir Perancis, Campionat Nasional 2. Kompetisi ini dihentikan sejak Oktober akibat pandemi virus corona. Manajer Bayangkara FC, Inyeman Yogi Hermawan memastikan Sadil Ramdhani membela Sabah FC. Ia menyebut dalam beberapa hari ke depan, pemain berusia 22 tahun itu bakal datang ke klub barunya tersebut. Pernyataan Yogi mengakhiri rumor Sabah FC gagal memboyong Sadil Ramdhani. Sebelumnya ada kabar yang menyebut ex-timnas Indonesia U19 tersebut mau bertahan di Bayangkara FC. Sadil datang ke Sabah FC dengan status pinjaman terlebih dahulu karena masih terikat kontrak hingga akhir bulan I. Setelah itu, klub yang sekarang dilatih kurniawan Dwi Yulanto itu baru bisa mempermanenkannya. Klub Liga 2 Thailand Lampang FC resmi memperkenalkan pemain pinjamannya dari Persipura Jayapura, Todd Rivaldo Ferry, sebagai rekrutan anyar tim. Melalui akun Instagram resmi klub, Lampang FC memperkenalkan amunisi baru tersebut pada Minggu 7 Februari 2021. Dalam unggahan berpentuk video tersebut, Rivaldo Ferry mengenakan jersey berwarna hijau. Bersama Lampang FC, pemain berusia 21 tahun tersebut akan menggunakan nomor punggung 46. Mantan pemain Persip Bandung dan Arema FC, Jonathan Bauman secara resmi melanjutkan karirnya dengan bergabung bersama klub Ecuador. Johnny Bauman akan meninggalkan Quilmes untuk bergabung dengan klub Ecuador Musuk Runa yang bermain di kasta tertinggi Liga Ecuador, Serie A Primera Etapa. Striker PSM, Ferdinand Sinaga, akan merumput bersama klub Timur Leste, Bua Vista FC. Akun Facebook Bua Vista telah resmi mengumumkan bergabungnya Ferdinand Sinaga. Ia akan mendapatkan durasi kontrak selama 11 bulan untuk Liga Football Timur Leste atau LFTL musim 2021. Penyerang Persip Bandung, Geovrik Castion akhirnya dipinjamkan ke klub seri C Liga Italia, KOMU 1907. Striker asal Belanda itu dipinjamkan Persip Bandung ke KOMU 1907 di penghujung bursa transfer Januari. Castion akan dipinjamkan ke KOMU 1907 hingga 30 Juni 2021 mendatang. Persita Tangerang telah mengonfirmasi bahwa mereka mempersilahkan striker Evgeny Butnik untuk bermain di klub lain dengan status pinjaman. Striker asal Ukraini itu akan bermain untuk klub Armenia FC Urartu. Harapan untuk kompetisi Indonesia dapat digelar dalam waktu dekat memang belum nampak. Sehingga manajemen dari pendekar Cisadani tak keberatan melepas Butnik dengan status pinjaman hingga Juni mendatang. Bali United telah resmi meminjamkan dua pemain asingnya ke klub luar negeri. Mereka berdua ialah Brawa Nouri yang dipinjamkan ke klub Irak. Zako FC dan Melvin Placce dipinjamkan ke klub kasta kedua Liga Belanda, The Grafs Cup. Kedua pemain tersebut sebelumnya sudah memperpanjang kontraknya dengan Bali United. Namun keduanya dipinjamkan terlebih dahulu karena kompetisi Liga 1 belum jelas kapan dimulai. Selain itu, agar keduanya bisa mendapatkan jam terbang sebelum Liga 1 dimulai. Asnawi Mangku Alambar resmi bergabung dengan klub Korea Selatan di K-League 2, Ansan Greeners FC. Pemain tim Nas Indonesia ini mengaku dirinya hengkang dari PSM Makassar untuk menghadapi tantangan baru. Hal tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya setelah resmi bergabung dengan klub divisi dua negara tersebut. Dua mantan pemain Persija Jakarta Jokongir, Abdul Muminov dan Bruno Matos kini bermain dalam satu tim di Liga Vietnam, yakni di klub Vietel FC. Sebagai tambahan informasi, kedua pemain tersebut kemungkinan akan tampil di Liga Champions Asia karena Vietel menjadi wakil dari Vietnam. Alex Gonsalves resmi berpamitan dengan Persikabu. Pemain asal berhasil itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung karyanya bersama klub berjuluk Laskar Pajajaran itu. Alex Gonsalves digadang-gadang bakal bergabung dengan klub Malaysia, Melaka United. Mantan pemain Borneo FC Diogo Campos memilih bergabung dengan Negeri Sembilan FC, klub yang bermain di Kasta Kedua Liga Malaysia. Kabar kedatangan Diogo Campos ke Negeri Sembilan FC diumumkan secara langsung oleh pihak tim melalui Instagram resmi klub. Striker asal berhasil itu diperkenalkan dengan gagah sebagai penyerang yang mampu menghencurkan pertahanan lawan dan mencetak gol. Kepindahan maikan Konate ke Terengganu FC akhirnya terwujud. Klub asal Malaysia tersebut secara resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan pemain berpaspor Mali itu. Konate menjadi pemain asing terakhir yang dikontrak Terengganu FC untuk musim 2021. Pesampak bola berusia 29 tahun tersebut mendapatkan kontrak selama 1 tahun. Kedatangan Konate di Terengganu FC membuatnya berauni dengan David Dasilva. Kedua pemain tersebut sempat bekerja sama ketika membela persepaya Surabaya. Terima kasih telah menonton!